Intro Ketika sensor sebagai alat pendeteksi telah banyak diaplikasikan ke dalam berbagai bidang seperti lingkungan, kesehatan, dan berbagai industri, kebutuhan sensor di berbagai bidang semakin meningkat. Keadaan seperti ini memacu para peneliti dan para produsen sensor untuk membuat jenis yang berukuran kecil dengan biaya murah dan bersifat pintar. Itulah program yang terus diperbaharui sejak tahun 1990 oleh Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi yang telah memiliki alat mikroelektronika, sumber daya manusia yang terampil dan terlatih, terus mengembangkan pembuatan sensor terpadu dalam satu keping chip yaitu sistem mikrosensor yang terintegrasi portable, efisien, cepat, dan mampu memperbaiki terhadap rehabiliti dari proses analisa. Teknologi proses menggunakan pembuatan mikrosensor atau mikrodeficis adalah silicon-based microfabrication yang dapat menghasilkan struktur yang berukuran mikrometer dan membuat sensor dalam bentuk array dengan menggunakan screen printing karena prosesnya sederhana, dengan biaya murah, sangat cocok untuk pembuatan disposable sensor. Mereka ketika memulai proses pembuatan sensor yang lebih kecil ini dengan mengumpulkan bahan-bahan kimia seperti aseton, garam, berbagai elektroda, pasta screen printing, kemudian bahan-bahan elektronik seperti resistor, IC, kapasitor, kabel, PCB, dan solder. sedangkan bahan mekanik yang dikumpulkan adalah plat aluminium, teflon, dan pompa, komputer, sinyal generator 15 MHz, dan regulate forward supply. Sensor yang dibuat para peneliti PPRT-LIPI dikenal dengan nama sistem smart sensor atau sensor pintar. sensor smart adalah sensornya harus terintegrasi dan sensor pintar smart sensor dapat memperbaiki dan meningkatkan performance dengan cara menggunakan array. para peneliti menetapkan sensor pintar yang dapat mengkalibrasi sensor-sensor yang dikalibrasi, sedangkan sensor bisa digunakan sebagai sensor identik, misalnya untuk mendeteksi pencemaran air. mendeteksi untuk pencemaran air ini karena kondisi perairan umum di beberapa kota besar kondisinya sekarang semakin parah yang diakibatkan oleh limbah industri. Badan lingkungan Asia tahun 1999 mengatakan bahwa andil pencemaran udara dari kendaraan bermotor berkontribusi dari tembaga 42% dari debu, 89% dari hidrokarbon, 64% dari oksida nitrogen, dan semua karbon monoksida dari seluruh polusi di kota Jakarta. Membuat sistem sensor smart intelijen ini merupakan solusi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri di tengah-tengah ketergantungan terhadap produk alat deteksi pencemaran dari luar negeri masih sangat tinggi meski secara umum sistem sensor yang diproduksi dengan teknologi konvensional. Hasil penelitian dan pengembangan sensor dalam satu keping subserat telah membuka peluang melakukan inovasi teknologi dalam pembuatan sensor yang lebih kompleks, kecil, terintegrasi, dan pintar dengan akurasi dan penampilan yang lebih baik. Sensor ini di latar belakangnya dengan pengalaman kami terlibat pada pengelolaan pencemaran sungai yang ada di Jawa Timur dan sungai berantas. Untuk pemantauan kualitas sungai berantas diuntukkan atau digunakan, ada 23 stasiun kualitas air yang tersebar sepanjang sungai berantas. Kalaupun parameter yang diukur adalah temperatur, konductivity, diesel oksigen atau oksigen terarut, dan turbidity salah satunya. Topik penelitian intelligent sensor array yang ada di sini, kami sedang mengembangkan sensor temperatur. Ini adalah sensor temperatur yang kami mengembangkan untuk menggunakan teknologi di film atau screen printing. Sensor yang kedua adalah sensor pH, yaitu kadar keasaman atau pH dari suatu air. Sensor yang ketiga yang kami kembangkan adalah sensor konductivity atau konductivity. Yang sensor ini terdiri dari dua jenis, yaitu konductivity dan sensor temperaturnya. Jadi dua sensor tergabung menjadi dalam satu kubing. Untuk tahun 2006 ini, kami juga sedang mengembangkan sensor disop oksigen atau sensor pengukuran oksigen terarut di dalam air. Ini adalah proses lain yang sedang kami mengembangkan. Peneliti lainnya mengatakan, proses pembuatan sensor untuk oksigen terarut di dalam air ini telah didesain dan difabrikasi, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pendeteksi yang memfungsikan sistem sensor-sensor yang mampu pula mengkalibrasi sensor-sensor lainnya seperti penuturan singkat berikut ini. Untuk kegiatan penelitian kami, yaitu rancang bangun intelligent sensor dari keempat jenis sensor yang telah dikembangkan. Tiga jenis sebelumnya dan pada tahun ini kita mengembangkan seperti yang telah dijelaskan, yaitu oksigen terarut di dalam air. Ini telah kami kembangkan, telah kami buat, dan dari kesemua sensor tersebut kita akan integrasikan ke dalam satu sistem yang diintegrasi dengan di dalamnya signal conditioning, data akusisi, dan kemudian juga diberikan intelligent aspect di dalamnya yang dikontrol oleh mikroprosesor atau mikrocontroller. Seperti yang dilihat di sini, salah satu jenis yang telah kami integrasikan adalah sensor temperatur. Target kami sampai tahun 2004, keempat jenis sensor tersebut dapat kita integrasikan ke dalam satu sistem dengan dilengkapi dengan sistem alarm self-calibration. Dia mampu memantau kondisi dari sensor tersebut dan kemudian bisa melakukan kalibrasi sendiri, kemudian diagnostik. Dia bisa memperlihatkan bagaimana keadaan sensor lifetime-nya, apakah dia perlu diganti atau hanya cukup sekedar untuk dikalibrasi. Tempat sensor tersebut ini akan kita integrasikan ke dalam satu sistem tersebut yang kita akan namakan sebagai intelligent sensor. Ika sudah diproduksi sistem sensor intelligent array, dapat membantu menyediakan sensor-sensor yang dipergunakan untuk berbagai bidang kegiatan, misalnya pencemaran air, polusi udara, dan ternyata telah banyak diaplikasikan untuk bidang kesehatan dan bidang lingkungan. Saatnya diproduksi sebagai karya bangsa Indonesia. Di bidang pembangkit listrik tenaga surya, menunjukkan ketergantungan terhadap produk luar negeri itu semakin tinggi, bahkan belum beralih secara sepenuhnya, malahan bagi pusat penelitian elektronika dan telekomunikasi LIPI, mengharapkan akan lebih menguntungkan jika teknologi sel surya dapat dikuasai dan diproduksi di dalam negeri. Penguasaan teknologi proses sel surya untuk mengembangkan energi surya sebagai energi alternatif, di nilai para peneliti LIPI akan memiliki nilai strategis, mengingat Indonesia kini sedang mengalami krisis energi. Penelitian ini kami harapkan dapat mendukung program nasional di bidang inersi, terutama karena memperhatikan bahwa saat ini Indonesia lagi krisis inersi. Kemudian aplikasi daripada modul surya ini di daerah terpencil, terutama yang tidak terjangkau oleh listrik PLN. Dan tujuannya di sini adalah untuk membuat suatu produk sel surya yang selama ini masih diimpor. Kita melalui juga bahwa pembangkit listrik tenaga surya ini komponen utamanya adalah berbentuk modul, seperti kita lihat di sini, ini adalah hasil prototip dari penelitian kami di Pusulit Elektronika dan Telukomunikasi LIPI, di mana komponen inti dari pembangkit listrik tenaga surya ini, kita lihat bahwa standartnya terdiri dari 36 buah sel surya dengan matriks 9 kali 4. Jadi ada 36 buah sel. di mana tentu saja komponen utama dari modul ini adalah sel surya ini, yang bahannya terdiri dari river multi-kristal di sini, dan tujuan dari penelitian ini antara lain untuk membuat komponen sel surya ini yang bisa cukup kompetitif dibandingkan dengan sel sel impor. Karena itu, strategi dalam penelitian antara lain banyak menggunakan proses yang lebih sederhana dan bahan-bahan juga dipilih yang relatif murah dengan memperhatikan efisiensinya tetap cukup tinggi. Terobosan sumber-sumber baru sebenarnya telah menjadikan perhatian para peneliti untuk mendukung program pemerintah Republik Indonesia, listrik tenaga surya untuk sejuta rumah. Sehingga hasil penelitian ini dapat memacu tubuhnya industri sel surya dan industri-industri pendukung lain. Peneliti PPET Lipi, Insinyur Ika Hartika Ismet mengakui, meski telah banyak prototipe sel surya yang dibuat di Indonesia, namun belum mengadopsi dari hasil penelitian, padahal yang diproduksi oleh industri selama ini menunjukkan angka yang masih mahal. Pada pembuatan sel surya di Indonesia, salah satu teknologi dalam pembentukan sambungan PN-nya, yaitu dengan teknologi screen printing. Kerjasama dengan PT LEN ini, antara lain juga karena kita dari Lipi menginginkan agar hasil riset ini dapat diserap oleh industri, di mana dalam hal ini PT LEN industri mempunyai fasilitas untuk membuat packaging mobil surya ini dengan sel surya-nya impor. Nah, dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menggantikan sel impor ini, penelitian ini juga betul-betul memperhatikan keinginan industri itu seperti apa. Misalnya, ingin sel ini cukup murah, kemudian prosesnya sederhana, dan dapat diproduksi secara masal. Hal-hal itu yang kami lakukan dalam penelitian ini. Para peneliti sel surya tidak bekerja di lingkungannya saja, melainkan menggandeng kerjasama dengan LEN industri di nilai cukup berpengalaman membuat pembangkit listrik tenaga surya. Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi PPET Lipi berharap bahwa modul surya 50 watts BIC direspon oleh industri di Indonesia dalam rangka mendukung program nasional listrik tenaga surya untuk sejuta rumah. Terima kasih telah menonton!